Wuh, ini kenapa sinyal disini jelek bangsi? Papa bener-bener tega. Aku udah gak boleh bawa mobil. Gak ada sinyal lagi disini. Bukup banget penderitaan gue. Gimana gue butuh pagi? Satu bulan atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan? Papa, apaan Pi? Pa, semua teman-teman Iren itu udah pada tau ditugasin di rumah sakit elit. Masa Iren di desa gak adil banget, Pi. Ya, terus? Ya. Pa, ini tuh bener-bener gak adil. Masa anak sendiri ditempatin di tempat yang jauh sih? Lagian kan mama juga gak bisa jauh-jauh sama Iren. Udah, mama diem aja. Ini semua demi kebaikan Iren. Dan kamu Iren, kamu tau? Di kampus itu banyak mahasiswa yang berprestasi, tapi mereka tidak mampu untuk meneruskan kuliahnya. Ya, terus apa hubungannya sih, Pa, sama Iren? Itu artinya kamu harus belajar bahwa hidup ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Ya ampun, Pa. Iren tuh bisa kok hidup susah tanpa harus di desa kayak gini. Kalau kamu gak mau terima petugasan dari Papa ya, kamu Papa Deo. Hmm, so sweet. Ini kamu yang pesan? Iya dong. Ini spesial untuk kamu. Calang dokter dan calang istri. Hmm, makasih ya sayang. Bentar, bentar. Foto dulu ya. Biar kewakuan sama kamu, tinggal lihat di fotonya di sana. Tau se. Satu, dua, tiga. Terus, ini apa kopinya? Ih, makasih ya, Teng. Gimana? Sebenarnya, teh, ini kopi gak manis. Berhubung saya minumnya, ngeliatin, Teng. Jadi manis banget. Ah, lama-lama di sini bisa diabetes. Ah, Teng, bisa aja. Seneng, makin cantik aja tuh. Ah, Nisi, maaf ganggu lagi pacaran. Tau rumahnya Pak Lurah gak ya? Eh, kita, Teng, gak lagi pacaran, Atuh. Kita cuma... Tapi, tau rumahnya Pak Lurah? Tau, Atuh. Nih, neng, Teng, lurus aja. Nanti mentok, belok kiri. Nah, ada pos ronda sampingnya, Teng. Itu rumah gede banget. Itu rumah Pak Lurah. Makasih. Sama-sama, Teng. A, itu tuh cewek siapa, A? A juga gak tau. Tapi kan tadi nyari rumah abahnya, A, A. Apa? Lah, kan tadi nyari rumahnya Pak Lurah? Eh, eh. Berarti, Teng. Mau ke rumah saya, berarti. Ini mah harus dikit, biar Atuh. Eh, ini kopernya belum dibayang. Ihh. Kasah, cowo mata keranjang. Gak bisa apa lu ya cewek cantik gimana jadi tempat gitu. Neng, Neng. Uuh, dia pasti mau nyelik gue. Neng, Neng, Neng. Neng, Neng, Neng. Neng, Neng. Dia yang kabur, Neng. Neng, 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 Neng. Aduh, gue apaan sih? Aduh, aduh, aduh. Wah, lo pasti mau nyelik gue, kan? Eh, nyulik. Silahkan duduk, Neng, Dokter. Duduk, Neng, Neng. Aduh, maafin anak saya masih dadang. Memang suka begitu. Eh, tapi syukur Alhamdulillah, Neng, Dokter T bisa datang kesini. Jadi kalau berobat, T, gak usah jauh-jauh ke kota. Iren, Pak, bukan Neng, Neng, Neng. Ya, Neng, eh, maksud saya, T, Neng, Dokter Iren. Saya tuh disini masih koas, Pak. Saya masih nemenin dokter yang lagi praktek. Justru itu, Neng, Dokter Iren. Dokter di CDT lagi gak enak badan. Sakit, DBD. Sekarang kita lagi dirawat di kota. Jadi belum ada yang gantiin. Tapi ya untuk sementara waktu, Mah. Neng, Dokter Iren bisa bantuin suster disini. Di Puskesmas maksudnya. Jadi saya yang jadi dokter disini? Iya tuh. Saya pikir, Mah, Neng, T bisa lah. Iya, Pak. Ini saya tinggal di mana ya? Kalau dari surat, saya harus tanya ke Bapak. Oh, udah ada. Nanti saya antarkan ya. Kalau sekarang aja boleh gak ya, Pak? Soalnya saya harus bersih-bersih. Harus istirahat juga. Biar saya aja yang nganterin. Neng, biar dadang yang nganter ya. Dokter Iren teh udah punya pacar. Kalau dokter Iren perlu apa-apa, panggil har dadang ya. Mudah-mudahan dokter Iren betah di desa ini lebih dari sebulan. Sebulan aja tuh udah lama banget. Apalagi lebih dari sebulan. Ih, enggak deh. Ah, enggak banget sih. Mau mandi aja harus nantar kayak panggil. Itu dokter baru. Cantik pisan, wih. Bukan cuma cantik, tapi mulus juga. Cilok! 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 Ada apaan tuh rame-rame? Hutan, ah. Bang! Iiiih! Eh! 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 Ngintipin apaan sih? Kurang aja gimana? Bapak Arsi! Lo kan ngintipin gue? Ngintipin apaan? Bukan gue. Tadi orang baru ngintipin. Mana? Cuma ada lo doang disini, dasar cua ga jelas. Tadi banyak. Pergi, 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 pergi. Jelas bang, sini. Wih, mama! Gimana dong? Gua aja belum sebulan disini, gua udah menderita banget. Mana ga ada sinjang lagi? Di mana gua mau Facebookan? Telfon aja ga bisa. Nah, gila. stripesin diatakan ya. Gondolimu. 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 Terima kasih. Keluhannya apa? Ahihihi, huay lumi hu. Maksudnya saya kurang jelas. Ahihihi. Perasaan kemaren Kang Kuya baik-baik aja deh. Nyari alasan aja kali. Coba dibuka dulu motnya. Sus, tolong ambilin bius. Kita cabut gigi grahamnya sekarang. Hah? Gigi grahamnya dicabut? Tadi kan bapak bilang udah sakit satu minggu ini. Mending dicabut aja daripada sakit terus. Gak usah, gak usah dok, gak usah. Tadi emang sakit. Sekarang gak jadi sakit. Baru si, Baru si. A'a, aku mau beli. Ih, apa? Mendingin kok apa? Ih, ih, ah. Amatnya mau beli. Aduh, stop ato. A'a, ih. Ih, amatnya mau beli, stop ato. A'a, ih. A'a, ih. Ih, jangan muter-muter kayak gini. Jangan, bahaya. Berhenti, A'a. Ah, 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 ah. Awas, awas. Awas. Ya, mudah-mudahan. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Makanya kalau bagian dia ya, Tati. Eh, udah jatuh sakit disalahin lagi. Yaudah, silah membantuin. Uh. Tati, disini pegangan. Aduh, tuh. Udah gak apa-apa kok ini, mah. Gak apa-apa. Adakah miliminingnya kel tengah kemarin? Aduh, tunggu, tunggu. Aduh, tunggu. Gak apa-apa, tunggu? Aduh, tunggu, tunggu. Lたい. Laten выход smile bicarakan. bukokam ya tolong pinggir pinggir tolong aduh bentar dokter ayah aku mau ke dokter ayah ngantri 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 wah bukannya kamu yang kemarin nyari rumahnya Pak Lura kan ayah ngantri ayah ngantri ah bahkan ayah ngantri oh kalau misalnya berdokternya cepet-cepetan nanganin ini kaki biar nanti saya aja apa pun sama Pak Luruh kalau bekerja berdokter itu gak bener baik, kalau gitu silahkan duduk betul, betul, betul kita tutup, tahan-tahan diangkatkan eh, lu jangan asal tekan-tekan tekan-tekan tekan lo eh, kalau kaki gua patah beneran gimana? aduh, ya ampun lu tuh jadi cowok manja banget sih kaki lu tuh cuma keselawa doang nih, obat buat nyembuhin rasa sakit ya sekarang lu bisa pulang loh, kalau bu dokter, bu dokter kok malas suruh pulang sih? ini kaki AATnya lagi patah harusnya ditanganin lah tuh mbak, kalau pacar mbak ini kakinya patah dia gak bakalan bisa mungkini sampe kesini eh, lu jangan ngarang lu, so tau oh gitu ya dok eh, ya udah makasih ya dok lu udah nyembuhin kaki pacar saya shhh, sama pacar apa sih? udahlah tuh AAT di maja ya sus iya dok, pasien selanjutnya oke dok silahkan maaf iya iya Di mana sih sinyal? Eh dokter Iren, kebetulan Namanya jodoh itu Meng ini namanya Saya bawain lampang buat kamu Buat makan siang Saya buatin khusus buat dokter Aduh jadi ngerepotin Buat kamu mah gak ngerepotin Saya ikhlas Apalagi kalo Yang saya suapin Saya lebih ikhlas atin lagi Iya serius Pas banget gue lagi lapar Eh pas dadang bau makanan Yes akhirnya ada sinyal juga Halo Halo sayang Aku kangen bawa sama kamu Aku juga kangen banget sama kamu Beb Gimana? Kamu betah ya disana? Gak betah Kamu lagi dimana? Sayang Berarti dokter Iren udah punya pacar Tuh Tau gitu ngapain saya baru merantang Tentang Tentang apaan Beb? Tentang apaan Beb? Tentang apaan Beb? Sampai Tentang apaan Tentang apaan? Tentang apaan? Tentang apaan? Tua lagi? Sudah makanya teh, mau nih cepet pisan. Gak jadi dadang kasihan tuh, Ba. Memang dia teh gak suka. Ba, Dokter Iren teh udah punya pacar. Dadang patah hati, tuh, Ba. Ih, si Aba malah ketawa, ih. Iya-iya ketawa tuh, dang. Sudah tau, Dokter Iren punya pacar. Kenapa kamu sakit hati? Hah, kenapa tau dadang teh suka sama Dokter Iren? Ih, si Aba mah. Kamu mah. Katanya kan, sudah tau kamu teh, Dokter Iren teh sudah punya pacar. Kita rantang, gak dikasihin. Sekarang mau dapetin Dokter Iren. Iya-iya baik. Tapi bah, sebelum janur kuning melengkuh. Dokter Iren, hanya milik dadang seorang. Ih, semangat atu dang, semangat. Dadang, dadang. Ayayawai kamu mah, si Aba kayak gak pernah muda aja. Aba teh pernah muda, tapi gak kayak kamu. Sudah, Aba sekarang mau kekelurahan dulu. Banyak keperluan. Ayo. Aduh-duh-duh. Bukan gue yang ngetipin, tadi orang bareng ngetipin. Mana? Cuma ada lo doang di sini. Dasar cowok gak jelas. Tadi banyak. Aduh. Sayang-salah pengen bergimbi. Iren influencer. Eh, kelahan-lahan aku, dokter. Sakit banget. Eh, kalau kaki gue patah beneran gimana? Aduh, Ante, lo tuh jadi cowok manja banget sih. Kaki lo tuh cuma ke Leo doang. Nih, obat buat nyimuhin rasa akitnya. Yurtek sih, tapi jatuh Eh Bapak-bapak, Bapak-bapaknya ngapa ingin ikutin Bu Dokter? Kan saya temukan perobat, Cik. Iya, saya juga meriak ini, Cik. Sama, Hilgan yang mau perisa kolesterol. Tuh, alasan aja Bapak teh. Kalian tuh mau aku lakuin di siri-siri kalian. Jangan, jangan, jangan. Yaudah, saya udah pergi. Eh Bu Dokter! Ada apa? Gini ya Bu, saya teh perwakilan nuk perempuan warga kampung sini. Cuma mau nyampaikan pesan doang. Kenapa? Warga kampung sini teh ngerasa terganggu dengan kedatangannya Bu Dokter. Maksudnya? Aduh, sebenernya sih Bu Dokter tuh gak cantik-cantik banget ya Bu. Cantiknya juga saya. Tapi kenapa ya laki-laki tuh pada dengeti Bu Dokter? Oh, kalau gak salah itu sih saya gak tau. Tanya aja ke cowok-cowoknya langsung. Saya di sini cuma bertugas. Gak ada urusannya sama cowok-cowok gedit itu. Gini sih. Eh Bu Dokter! Bentar dulu tuh. Belum kelar ngomongnya. Gak usah terperpesona deh Bu. Karena di sini tuh gak ada yang bisa nandingin kecantikan sama. Sembarang aja. Ciluknya apa Bu? Ciluk! 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 Ciluknya Bu Pak! Ayo bak! Ciluk! 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 Huhss! Lagi lu lagi. Betul emang tengaja yang mau bikin gue selaka. Eh ada juga yang nabrak tuh lu bukan gue. Ya makanya jalan tuh pakai mata. Jalan tuh pakai kaki bukan pakai mata. Pantesan kemarin lo kus Leo Ih, yang begini dia gak asik nih, nyolot tau gak, nyolot Masih loh, gak asik Keberak-keberak gerobak gue lagi loh Eh, tau gak, lo tuh bisa gue tuntut dengan tuduhan mengerusak gerobak pedagang ganteng tau gak loh Cilok nomor satu Oh, ini nih makanan yang bikin orang tenggorokannya sakit Kenapa ini jualan makanan kayak ginian? Eh, sembarangan aja, gue seumur-umur jualan cilok Belum pernah ada yang sakit tenggorokan gara-gara makan cilok gue Tau lah, cape gue ngomong sama lo Eh, gue juga capek, dengerin lo ngomong Cilok Pagi-pagi kayak gini, orang tuh udah pada ngetuluin aja Gak asik kok cilok, si mba-mba warung Kayaknya lagi kesel banget ya dong Ya iya, saya tuh baru beberapa hari disini Tapi, semua orang udah ngomongin saya kalau saya suka diting cowok Sabar bu dokter, disini emang orang-orangnya pada kayak gitu Gak bisa ngeliat cewek cantik dikit Ya udah, kalau gitu dibuka aja Eh, aduh Amah, ST Manis lah, ayo Nah, gitu dong Am, main kes kali-kali di warung Amah Ayah, Ate mukanya kenapa ditekuk gitu? Ciloknya gak laku ya Ciloknya gak laku ya Jadi lebih lama aja yang beli Bukan Oh, pasti Ate kecapean abis nonton itu apa namanya bola Tonton juga Nah, kalau bukan semua Ate apa dong? Ah, Amah Ate tau Ate lagi mikirin Amah kan Iya kan? Tuh, Amah, udahlah buruan ini temanisnya mana Ih Iya, iya Eh, Ate Jangan bilang Ate lagi kesel sama bu dokter itu yang baru di desa kita Iya Kok tau? Nah, tuh kan bener emang dokter itu bener-bener rese, Ate Sombong lagi A, Ate tau enggak warga semuanya cowok-cowok yang ada di sini itu semuanya pada deketin dokter Yang pura-pura sakit lah, inilah, itulah Sampai Kang Dadang teh anaknya Palura juga gak ikut-ikutan deketin dokter Masa cewek juteknya blim gitu banyak yang deketin? Nah, itu Amah juga bingung Tuh dokter pake apaan coba Padahal nih, A, A Kalau misalkan dibandingin sama Amah Lebih cantikan Amah ketimbang tuh dokter Pas kemarin aja kan A, Ate tau Padahal kaki A tuh patah Tapi bu dokter pakenya cepet-cepet aja tuh Wuuu Eh, hari itu masalah Amah Kan udah dia bilang Gua mah kakinya gak akan apa-napa Amahnya aja so tau Wih, A, Ate diajak bosip juga malah Ngebelain dia, tau ah Udah mana tehnya Iya, iya, sabar Buruk Iren, Pak Iren Iren kenapa lagi, Ma? Iren handphonenya gak bisa dihubungin, Pak Mama itu khawatir sekali sama dia Gimana coba makannya? Tidurnya disana itu gimana? Ma, Iren kan sudah Papa titipkan sama Pak Lura Jadi Mama gak usah khawatir lagi Tapi, Pak Mama tuh kangen sekali sama dia Ma, coba Mama tolong Papa deh Ajar Iren supaya bisa hidup mandiri Dia itu calon dokter loh, Ma Dia harus bisa hidup mandiri Kalau dia gak seperti itu Gimana dia bisa mengabdikan untuk menolong orang-orang lain yang kesusahan Tapi, Pak Iren tuh kan Sudah deh, Ma Apa lagi banyak kerjaan ya Nanti telpon lagi Ya, masuk Permisi, Pak Ini data mahasiswa yang Bapak minta Ya, terima kasih ya Terima kasih Halo, Yang Yang Jangan suara aku gak sih? Halo? Halo? Kok gak ada suara? Nganya sih? Halo? Halo, Yang? Bener, Yang Ini pasti ada, Yang Halo? Nah, udah mulai ada, Yang Halo? Apa aku harus terus naik ke atas tangga biar ada? Nah Ke atas? Beb, emang kamu lagi dimana sih? Lagi jalan mau pulang, tapi gak ada sinyal Ya ampun, Beb Kamu sebenernya tinggal dimana sih? Kayak dalam gue aja Sinyalnya muncul, hilang, muncul, hilang gitu Halo? Yang? Halo? Halo? Halo, Beb? Beb? Halo? Gimana sih? Nih, Gue ngapain lagi naik-naik ke atas ini? Aduh, Mas, 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 Mas! Mas, Oh, Mas, Tolong voyonsnya! Masa turun aja gak bisa? Saya tahu lagi sibuk. Turun aja sendiri! Cilok, cilok, yuhuuu, cilok, yuhuuu, cilok, 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 tolongin gue Sumpah, tolongin. Lu ngapain di atas itu, ha? Aduh, Cipetan tolongin gue. Iya, 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 bawel lah. Cipetan deh. Cipetan. Makanya buruan turun. Nanti buruan turun tangga doang. Cepetan. Aduh! Pegangin, pegangin. Segeri, pegangin. Aduh, 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 aduh. Ih! Sangat. Cepetan. Ada gue juga, bukan bantuin. Hah? Jadi gue yang disuruh liat-liat. Jelas-jelas gue lagi jualan lu yang minta tolong. Aduh, terima kasih lu. Ah! Bansi! Bisa gak sih? Sekali aja. Malah semua gue. Hey! Eh! Eh! Lo jangan asal tekan-takan lo. Oh, eh kalau kaki gua patah beneran gimana? Aduh, 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 aduh. Wah, lu gak kira-kira? Ini yang kemarin aja belum sembuh bener. Udah lu injek lagi. Sakit ya? Enak, kayak makan baso. Kalau gak ada dia, pasti sampai sekarang gua masih di atas. Aduh, apaan sih? Kok-kok ini bikin itu cowok? Pagi. 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 Pagi, Bu Dokter. Pagi. Pagi, Bu Dokter. Pagi. Eh, Bu Dokter! Bu Dokter! Bu Dokter! Bu Dokter! Bu Dokter! Bu Dokter, ini gue punya bingkisan sebagai ucapan terima kasih karena Bu Dokter udah ngobatin gue. Apa nih? Cilok. Terus lu ngasih gue cilok supaya gue sakit? Lu tuh emang gak bisa dibaikin ya? Pikirannya negatif lu sama gue. Gimana gak negatif? Pertama kali gue datang kesini aja lu udah ngintipin gue kan? Ngintipin dari mana kan? Nah, udah deh! Mals gue. Mals gue. Tolong! Tolong! Sus! Tolongin anak saya! Kenapa? Saya takut dia kenapa-napa! Yaudah, yaudah. Ayo, yaudah. Ayo, yaudah. Kalau gak ada Bu Dokter, bagaimana nasib anak saya? Iya. Anak ibu sekarang udah bisa pulang dan dirawat di rumah. Iya. Terima kasih banyak Bu Dokter. Makasih. Ya ampun. Ternyata gue bermanfaat juga ya di sini. Kok gue jadi baper gini? Kau akan belajarin, meminta meleri. Kau akan merasakan pahitnya harapan. Kau akan menemukan hal yang kau nimpikan. Saat cintam tak terpalas, sakit begitu dalam. Bu Dokter, istirahat sebentar. Dari tadi saya perhatiin lho, istirahat lho. Cari-cari aja. Bu, ini. Untuk ibu. Nih. Bu Dokter, buat ibu. Lumayan buat gejol, betul. Silo? Iya. Cobain dulu Atu. Baru kasih komentar. Yaudah taruh disitu aja. Makan ya Bu. Kalo gue denger kata cilok. Bawaannya tuh gue inget terus sama si cuanya beli itu. Laper juga gue. Makan juga. 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 Makan juga Bu Dokter bisa ketagihan cilok juga tuh. Cilok! 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 Berapa harga cilok lo? Lu mau beli cilok gue? Serius. Kan Bu Dokter sendiri yang bilang katanya cilok gue gak sehat. Justru itu. Gue nanya harga cilok lo. Biar gue samain sama harga rumah sakit. Soalnya kan abis makan cilok lo langsung sakit. Waduh. Bu Dokter nih bener-bener sombong banget jadi orang ya. Harusnya lo tuh cobain dulu cilok gue. Baru lo bisa ngomong sehat atau enggak. Aduh. Udah deh. Mau sekolah-sekolah lama-lama. Gitu. Iya dong. Dokter. Tadi kebetulan. Katanya kamu gak pulang. Tadi kebetulan tetep sama kamu disini. Terus? Saya mau ngajakin kamu pulang. Aduh. Aduh. Tengis. Usah. Hahaha. Eh Andre. Ngapain kamu ketawa-tawa? Eh. Asal kamu tau ya. Kamu teh jangan deketin Dokter Iren. Gitu teh. Calon pacar saya. Eh. Canggledang sehat. Sehat? Nah tuh kamu yang sakit. Eh. Canggledang. Saya mah cuma mau kasih tau. Kalau mimpi teh jangan ketinggian. Nanti makin sakit jatohnya. Bodoh. Eh. Atau minggir sana. Hush. Hei. Kini kau kau membuat hati. Kini kini padamu. Kini kau kau membuat hati. Kini kini padamu. Kini padamu. Eh. Kalau mulai besok. Anterin dari puskus mas ke rumah. Dari rumah ke puskus mas gimana? Biar aman atuh neng. Ya. Eh. Lagian juga tadi saya liat si Andre. Kayaknya dia mau deketin si. Bu Dokter. Andre. Iya neng. Dia itu tukang ciruk satu-satu ini di kampung ini. Dia itu. Ada stress atuh neng. Brustasi. Dia itu. Gagal di kota. Maksudnya gagal di kota? Gagal kuliah. Oh. Jadi. Si Tukang Cilang itu kuliah juga. Tapi neng. Dia gak lulus. Saya kasih tau ya neng. Hati-hati sama dia. Dia itu. Cowok gak jelas. Gak jelas gimana maksudnya? Ya gak jelas aja tuh neng. Dia itu berani nolak si Amah. Si Amah itu sayang banget sama dia. Gak jelas. Duh. Kayaknya kamu pulang aja deh. Saya mau istirahat. Eh men. Eh Bu Dokter. Tapi belum dijawab dulu. Siap apanya? Yang terjemput tadi. Gak usah. Makasih. Eh. Mana gak lepisan atau? Tapi jangan sebut. Aak-ak dadang. Kalau gampang menyerah. Ah hai. Misik. Semangat. Semangat. Iya sayang. Mama akan bujuk papa ya. Biar kamu dimutasi di rumah sakit yang di kota. Teriusan ma. Iya beneran. Mama akan paksa papa. Iya ma. Please paksa papa. Iren tuh udah gak betah banget disini. Buat telepon aja ya ma. Iren tuh harus naik dulu ke atas genteng. Hah? Kamu di atas genteng? Memangnya sinyal disana susah banget apa? Bukan susah banget ma. Tapi langka. Aduh Iren. Turun deh. Nanti kamu jatuh. Kamu kan takut banget sama ketinggian. Ayo turun. Kalau aku turun kita gak bisa telfonan lagi loh ma. Iya juga sih. Jadi gimana? Iren mau nanya dong seset makanan. Emang kamu mau masak apa? Cilok. Apa? Cilok? Mama kok baru denger nama itu? Kalau kata orang sini cilok itu aci dicolok ma. Aduh Iren. Please deh. Kamu itu jangan makan yang aneh-aneh. Nanti kamu sakit perut. Mama gak mau loh kamu sakit disana. Ngapain lo disini? Iren. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih sama mama? Enggak mah. Yaudah udah dulu ya ma. Love you. Halo Iren. Ngapain sih? Kalau mau tau resep cilok. Nih nanyanya sama gue. Ngapain gue nanya makanan gak sehat kayak gitu? Eh sombong banget jawabnya. Paling lo cuman gengsi kan? Mau nanya sama gue. Udah tanya aja gak apa-apa kok. Aduh apaan sih? Udah-udah sana lo pergi. Gue mau turun. Yakin bisa turun? Bisa. Oke. Ya. Yuk noise. Alu.. Habu tadi aber.. Kini kau kau membuat aku berkira-kira padamu Nguping kan lo? Besar kepo, udah tukang ngintip, kau nguping lagi? Nguping apaan? Yang ada, gua tuh baru selesai sholat isah, ya kebetulan lewat sini Yang aneh tuh lo, ngapain lo jam segini ada di atas genteng? Ya suka gue lah Gitu, suka-suka gue lah Habis sholat isah mau lewat mana? Kamu ngapain gue? Kau menjadi cintaku Untuk selamanya Kini kau kau membuat aku terkira-kira padamu Karena kau telah meratuniku dengan fear cintamu Mungkin ini saatnya ku untuk mendekatimu Oh, 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 oh Mungkin ini saatnya ku untuk Nyatakan cintaku Para dirimu A, ah, 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 ah Aku ingin kau jadi milikku Hanyalah dirimu A, ah, 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 ah Aku ingin kau jadi cintaku Untuk selamanya Hmm, enak ya dong. Banget. Kamu tahu resepnya nggak? Kalau celok biasa sih saya tahu dok, tapi kalau misalkan yang ini saya kurang tahu dok. Emang bedanya apa? Jadi kalau celok biasa itu cuma pakai sabu dan ditambah penyedap. Nah kalau misalkan ini nggak pakai penyedap. Makanya kalau misalkan dokter makan banyak itu nggak akan bikin sakit tengbrokan, dok. Pantesan saya tuh jadi ketagihan kayak gini. Tapi dokter enak aja, kapanpun dokter mau nanti saya beliin ke kak Andre. Eh dokter Iren, kebetulan. Duh, ngapain sih nih? Ya mau jemput dokter Atoh gimana sih? Duh, saya tuh bisa pulang sendiri. Nanti kalau dicurit gimana tuh Neng? Ini nanti saya yang sedih. Si lebay banget. Aduh Neng, siapa yang lebay sih? Apapun yang dokter Iren minta, saya akan penuhin. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yakin? Yakin Atoh? Emang apa sih? Gak, enggak, 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 enggak. Jadi beneran nggak? Ih jeneng mah, yang lain aja tuh. Yaudah tuh. Cep, G, pake. Ah seneng, ah. Gak ada yang lain apa Atoh Neng? Mau atau enggak? Ih tapi kan G. Kalo gak mau, lo gak usah ketemu gue lagi. Saya geng si Atoh Neng. Ah itu, si Andre. Pokoknya gue maunya cilok, titik. Iya, 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 iya. Hei Andre. Bikin satu buat saya. Dibungkus. Tang. Kalo mau beli itu mesti yang sopan. Kalo gak sopan mas, saya juga males ngelayaninnya. Heel, belagu pisana tuh. Saya juga males beli cilok kamu. Heel. 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 Sendiriku telah lama menyendiri. Mendampakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri. Yaudah, saya beli satu. Bungkus. Bungkus. Antri. Kamu gak tau saya siapa. Saya anak malurah. Buru. Hadi yuk. Antri. Sembarangan kamu mah. Nah. Gitu Buggers. Gitu. Bungkus. Tidak. 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 Tidak perlu mencari. Buru. Ya, itu sabar. Spesial buat kamu Saya bonusin kantong plastik Di mana, di mana, cinta yang sejati Kucari, kucari, telah lama kucari Ternyata, oh ternyata, tak perlu mencari Enak, silok Silok Eh, tapi kan kalau ini lebih pedis ya Saya sini Aduh Aduh, kok perut gue sakit ya Aduh, kok perut gue sakit ya Aduh, kok perut gue sakit ya Oh, segini gue apa aja, sini Jangan-jangan lo ngai kelasnya beliin gue Enggak, enggak, kan Injunglah Andre, bukan saya Lo pasti sengaja kan, lo ngerjain gue Enggak, enggak, enggak Lo gak terima kalau gue beli cilok di Andre, iya kan? Enggak, ternyata Aduh Mending lo sekarang pergi Daripada gue emosi ya Neng, 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 neng Aduh, aduh Salah kan lo satu Ini pasti semua gara-gara Andre ini Dia mau ngerjain sayang Aduh Perut gue sakit banget Ini si dadah gak beres deh Gue suruh beli cilok Malah bikin gue sakit perut Kejaman gue gak apa-apa dia makan cilok Aduh Aduh Kini kau kau membuat hal Bila-bila padamu Kini kau kau membuat hal Bila-bila padamu Aduh Perasaan gue udah minum obat deh Tapi kok perut gue masih sakit aja ya Aduh Mana pusku seles masih jauh lagi Aduh, aduh, aduh Aduh gue gak kuat lagi sumpah Aduh Misi mbak Boleh numpang ke toilet gak? Gak ada, airnya mati Aduh mbak Please Sebentar aja mbak Ya Ya orang dibilang airnya mati Ya mati Masa Allah Gimana ini Ke toilet dirumah gue aja Deket kok dari sini Mau gak? Enggak Lo pasti mau modis kan sama gue Pas gue di toilet Lo pasti mau ngintipin gue Ngintipin lo? Emang lo oke banget Harus gue sampe ngintipin lo Hah? Lo kan emang suka ngintip Eh, masih dibahas Eh, lo udah bagus gue tolongin Mau apa enggak nih? Enggak Kalo gak mau ya udah Gue sih terserah aja Aduh 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 Apa-apa nih? Aduh cepet 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 Amak Gitu beropak ya Hati Ihh Kayak tiga-tiga aja Aduh 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 Pokoknya lo ke belakang nih Terus belok kiri Udah disitu ada Aduh 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 Yakin baik Hehehe Hehehe Kalo tuh jangan ngomong gitu Ah Bu Eh, saya permisi dulu mau toilet ya bu Apa? Manti bu Kenapa dokter iran? Ya sambung Lagi sakit-sakit perut Ah Masa dokter bisa sakit Iya Aduh Amukumahan Dokter kan juga manusia Hehehe 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 Makasih ya Berkat lo Hehehe Bikinin jamu serai itu Gue jadi gak akan mengusahin Hehehe Gak usah terima kasih Justru harusnya Gitu mau minta maaf Gitu mau minta maaf Hehehe Gue mau minta maaf Karena sebenarnya gue tuh tau Lo tuh udah nyuruh dadang buat beli cilok gue Hanya gue kasih bubuk cabai yang banyak Supaya lo sakit perut Hehehe 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 Jadi lo sengaja mau bikin gue sakit perut? Hehehe Kalo lo sampe gue lewat gimana? Tega banget Aduh Aduh Ya habisin gue kesel sama lo Lo ngata-ngatain cilok gue makanya gak sehat Tapi ternyata lo habisin duga Ih gak lucu tau gak Gak lucu gak lucu Gak lucu gak lucu Gak lucu gak lucu Ya Kini kau kau membuat aku tergila-gila padamu Karena kau telah merasuniku dengan fear cintamu Kini kau cari milikku Hanyalah dirimu Hanyalah dirimu Hanyalah dirimu Hanyalah dirimu Hanyalah dirimu Hanyalah dirimu Emang kamu tes siapanya dokter Iren? Kamu pake nanya, saya coron pacarnya. Yaudah atuh sugante naon. Hei, si Andre! Hei, hei! Saya serius, atuh Andre! Dengerin! Hei! Apa keluhannya? Badan saya anget dok, kepala saya juga pusing. Hari-hari menemani waktuku, senang akan hadirmu. Dok? Bu dokter? Ya, sebentar saya bikinin resepnya ya. Ini resepnya bisa diambil di depan. Mas kenamah. Jadi hindari makan pedas saumnya ya. Ya, terima kasih ibu dokter. Terima kasih. Aku jadi kepikiran terus sama Andre ya. Padahal dia kan nyebelin. Dan udah bikin gue sakit perut. Masya Allah! Ambu! Masya Allah! Ambu! Ambu teku naon! Ya Allah, yaudah atuh. Kita tepaskan semuanya. Masya Allah! Ya Allah! Awas kamu Andre! Saya akan bales! Maselin banget orangnya. Iya! Andre itu jahat! Amah! Kamu diapain atuh sama si Andre? Dia itu lebih perhatian sama dokter Iren ketimbang Amah. Kesel amatnya. Santai atuh Amah. Aturin semuanya. Aturin kemahat lah. Gimana kamu? Kamu sama Andre, saya sama dokter Iren. Awww. Caranya? Jangan sebut Aadadang anak palura. Kalau gini doang gak bisa. Chill. Bu dokter! Bu dokter! Tolong! Bu dokter tolong. Gak tahu ibu saya. Pokoknya tolong diperiksa. Saya gak mau abu saya sampai kenapa-napa. Ayo bawa masuk. Ayo cepat-cepat. Jadi tekanan darah ibu sangat tinggi. Lebih baik ibu menghindari semua makanan yang saya tulis ini ya. Iya dong. Jadi abu saya kena tekanan darah tinggi. Dan ibu juga gak boleh terlalu banyak pikiran. Ini semua buat kesahatan ibu. Terima kasih ya dokter. Sama-sama. Ini obatnya. Jangan lupa diminum ya ibu. Terima kasih. Ya udah. Sekali lagi terima kasih ibu dokter. Hai ibu. Wah lu gak kira-kira. Ini yang kemarin aja belum sembuh bener. Udah lu injek lagi. Ya udah. Enak. Ya makan daso. Apa anjing gak nyambung? Udah ya lagiin lu tau sakit pake nanya lagi. Ya biasa aja dong. Makanya lu tuh liat-liat. Udah gue juga bukan bantuin. Aaaaaaaah. Eh, eh, eh. Apa kapan? Lu ngintipin gue kan? Gintipin apa? Kurang aja gimana? Ya! Jadi lo sengaja mau bikin gue sakit terut? Kalo sampe gue lewat gimana? Gak lucu tau gak? Gak lucu gak lucu Gak lucu gak lucu Aduh You're my love, you're my life You're my everything I'm Sama, ini kelompok ya Tidak, tiga-tiga aja Cepetan, cepetan Sabar, lo tuh berat Jadi gue juga gak boleh terobat pikiran Ini semua berkesanatan ibu Terima kasih ya dokter Sama-sama Ini obatnya, jangan lupa diminum ya bu Bener juga kata aku Selain baik, dia juga gak pernah pandang dulu buat ngobatin pasiennya Ya walaupun kadang-kadang cutek dan ngeselin sih Ambu Kamu tes suka ya sama dokter piwek Ambu ngomong apaan sih? Udah tuh ngapain malu-malu segala sama si Ambu Beneran kan? Kamu suka? Kalau menurut Ambu nih Mendingan kamu jauhin aja dokter Kalau enggak nanti kita Kenapa Ambu? Usir dari kampung ini Siapa yang ngomong kayak gitu sama Ambu Reh Kamu tau gak? Harusnya kamu itu sadar diri Kamu sama dokter iran itu bagi kamu langit sama bumi Jauh bedanya Lagian tuh teh Nah dadang kan suka sama dokter iran Mendingan kamu teh ngalah aja dah Nih Andre tau nih Jadi selama ini yang udah bikin Ambu darah tingginya naik teh si dadang Masya Allah Sembarangan si dadang teh Sabar Udah tuh Kamu kan tau Si dadang teh anaknya Pak Lura Biar gimana pun dia punya kuasa di kampung kita Kalau kita diusir terus tinggal di mandi Ambu teh gak mau kalau kita tidur di pinggir jalan Ambu teh mau gitu Aduh Kok aku jadi mikirin dia sih? Gak 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 Gue udah punya Aji Aji apa kabar ya? Kok dia sama sekali gak ngabarin gue sih? Nelfon enggak Sms juga enggak Hish Maksud saya kesini Saya mau minta surat IB Meninggalkan praktek Pak Nelfon enggak Bu dokter mau kemana Atoh? Aduh Jangan tinggalin saya Atoh Saya gak bisa hidup tanpa bu dokter Hish Tidak Kamu mengacau saja Memang dokter teh mau kemana? Saya mau ke kota Beli beberapa obat yang udah habis Oh begitu Atoh suruh saja orang puskesmas Gak apa-apa Pak Gak apa-apa Pak Saya aja Sekalian saya mau pulang Ngambil barang di rumah Sudah kalau begitu Ma Saya bikinin dulu surat keterangannya ya Tunggu Bu dokter saya yang anter ya Bu Ya Gak usah Dang Nyambesannya juga gue langsung jemput kan sama cowok gue Tunggu Kenapa gak dicemput disini aja Atoh? Handphonenya gak aktif Nah kalau gitu Ma Saya aja yang anter Atoh Dang 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 Heee Kamu Ma ada ada saja Sudah sekarang Ma Mendingan kamu cari kerja Malu Atoh Belum punya kerja Ma Mau dapatin cewek Hehehe Ini nek Surat keterangannya Atoh Mbak 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 Bantuin Ndijatuhin anak sendiri Atoh Kenapa sih dia Rijik telpon gue Gue tuh cuma mau bilang Kalau gue lagi di cafe biasa Waktu gue kan gak banyak. Aji! Siapa? Allah, yang siapa? Ji, jelasin ke aku dia siapa. Oke, oke, Ren. Maafin aku, aku gak bisa LDR. Ini pacar baru aku. Engga, kita itu gak selamanya LDR. Cuma satu bulan, Ji. Dan ini tuh belum sebulan. Ya tapi tetep aja, lu gak bisa ditinggal lama-lama. Secara aku ngerti, kenapa kamu gak pernah ngabarin aku? Gak pernah SMS aku? Ternyata kamu udah punya yang lain. Maafin aku, En. Emang, pengkhianat itu cocoknya sama cewek penggoda kayak lo. Semoga kalian berdua bahagia. Semuanya waktu. Semua harus terjadi apa adanya. Andre! Ate! Ate baru pulang? Iya. Oh. Ate gimana sama dokter Iren? Udah gak deket lagi kan? Eh, kok ama tekenahun sih ya? Udah tuh alupain dokter Iren, ngapain sih inget-inget mulu. Mendingan Ate sama ama. Ama jamin. Ama tiba-tiba setia sampai mati sama A'a. Ih, ngaco aja ama. Ih, Ate kalo mau nolak cintanya ama, Ate gak boleh begitu. Asal A'a tau ya. Cuma Allah yang bisa membolak balikan perasaan manusia. Ya begitu pun juga dengan A'a. Sekarang bisa nolak cintanya ama. Tapi kita besok kan gak tau. Ya, mendingan kita te jadian aja tuh A'. Daripada suatu saat nanti ama yang nolak cintanya akan bisa gawat itu. Iya tuh A'. Ih, main pergi-pergi aja. Ama udah ngomong panjang lebar juga. Udah start tega banget sama perempuan. Ma, pokoknya Iren gak mau balik ke desa itu lagi. Iren gak mau selesain praktek di sana. Gak mau, Ma. Papa tidak setuju. Apapun alasan kamu, malam ini juga kamu harus kembali ke desa itu dan besok pagi kamu mulai praktek lagi. Iren, kalo sikap semua dokter seperti kamu, banyak orang-orang sakit akan menderita di sana. Mereka tuh membutuhkan kamu. Bisa cepet banyak yang meninggal nanti. Pa, Papa kan tau kalo anakmu itu sedang patah hati. Kok ngomongnya malah kayak gitu? Ma, tolong Mama kasih pengertian ke Iren supaya dia lebih dewasa. Orang-orang tuh membutuhkan dia, Ma. Kau akan videokan sampai tempah hati. Mereka pak merintang. Sama Tunggu-sama Tunggu. Terima kasih. Untuk kamu, calon doktai dan calon istri. Terima kasih ya, sayang. Ji, jelasin ke aku dia siapa? Maafin aku ya. Aku gak habis LD. Ini pacar baru aku. Kamu sama dokter Iren itu bagi kamu langit sama bumi. Jauh bedanya. Kalo boleh jujur dong, sebenernya juga tuh nyaman banget sama Loren. Tapi di satu sisi gue juga harus tau diri. Bisa untuk terus merasa semua hidup di dunia. Tanpamu, semangat datang kepadamu. Tuh, mana sih ini bu dokter? Wah, aku belum lihat ini dateng ya. Loh, suster ngapain di sini? Itu banyak yang ngumpulin dong. Wah, justru itu. Dokter Iren belum dateng. Belum dateng? Emang kemana? Kempatan ngumpulin ke kota. Mestinya tuh, ini tuh udah nyampe. Tapi ini belum ada kabar. Anak ya. Pokoknya terserah papa mau ngomong apa yang penting aku mau pergi dari sini. A'a! Aduh! A'a berhenti atui! Amatnya mau ngomong sama A'a. A'a masih marah sama Amah. A'a itu amatnya bohongan, A'a. Sampai kapanpun amatnya gak akan nolak cinta dari A'a. Aduh, amat. Sampai kapanpun juga gue emang gak mau pacaran sama lo. Udah ya. Daripada kesiksa sendiri, udah jangan jari-jari lagi ya. Ini pacar baik aku. Iren! 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 Gumpu! Iren! Iren! Gue lah yang gak mau beli cilok lo. Lo bukan mau ngomong orang yang cilok. Itu warga desa banyak banget yang ngungguin lo. Iren, lo kenapa sih? Gue keliatan sedih. Gue putus sama pacar gue. Dia duain gue. Amai. Gue mau sendiri dulu. Tolong lo sampaikan sama warga. Gue minta maaf karena gue gak bisa jadi dokter mereka lagi. Iren, Iren, lu gak boleh kayak gini dong. Lu harus banget. Iren! Lu boleh sedih tapi lu gak boleh bikin warga desa ini sedih. Warga desa ini udah teranggung percaya dan sayang sama lu sebagai dokter buat ngebatin mereka. Lu gak boleh sia-siain kepercayaan mereka. Itu dari hatiku, semua yang kulakukan padamu. Itu dari hatiku, ku ingin kau tahu. Namun ku kini kau akan membuat hal. Kini kau kau membuat hal. Aku kini dia padamu. Menyataan yang ada. Kau telah menjadi miliknya. Kau buat ku tak berdaya Telah lama ku menunggu Di kesendirianku Iren, lu boleh sedih tapi lu gak boleh bikin warga desa ini sedih Warga desa ini udah terlanjur percaya dan sayang sama lu sebagai dokter buat ngebatin mereka Lu gak boleh sia-siakan percayaan mereka Kalau sikap semua dokter seperti kamu Banyak orang-orang sakit akan menderita disana Mereka itu membutuhkan kamu Misalnya cepat banyak yang meninggal nanti Namun kenyataan yang ada Kau telah menjadi miliknya Kau buat ku tak berdaya Telah lama ku menunggu Di kesendirianku Semangan ku ucapkan padamu Itu dari hatiku Semalang ku lakukan padamu Yang datang lebih dulu boleh masuk duluan Oke dak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih. Saya teh mau bilang kalau selama ini saya cinta sama dokter Iren. Saya tahu dokter Iren juga gak mungkin menolak cinta saya. Jujur Ratu Neng, saya juga gak mau buru-buru takut disangka murahan gitu. Tapi daripada saya keduluan sama Andre berlebuk etak, mending saya duluan. Saya bukan menolak kamu ya, tapi saya gak bisa menerima cinta kamu. Tolak sama gak terima, bukannya sama Neng. Itu tahu, udah pengen pulang sana. Saya mau istirahat, capek banget. Neng, 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 saya ditolak Neng. Saya teh gak mau tahu ya, kalau kamu masih deketin dokter Iren, saya akan bilang sama Abah untuk usir kalian dari kampung ini. Eh, Dadang, lu tuh apa-apaan? Si cara lu tuh norak, tahu gak? Terserah kamu, Andre. Saya teh lagi marah. Dokter Iren udah nolak saya. Jadi kalau saya gak bisa dapetin dokter Iren, kamu teh juga gak boleh. Eh, Atoh kalau saya cinta sama dia gimana? Eh, saya gak mau tahu. Ya udah, udah, udah. Ngalah aja, Atoh. Kamu gak mau kan? Kalau ngaratinnya kamu umat. Tapi aku senang udah, ya mana senang lah. Dengerin tuh. Terima kasih, Andre. Lo bener. Gue gak boleh egois cuma karena patah hati. Kalau gue mikirin diri gue sendiri, Berapa banyak pasien gue yang bakal ikutan patah hati karena gue tinggalin. Halo? Halo? Halo, Ma? Halo, halo? Ma? Halo? Iren, sepertinya usaha Mama itu gak sia-sia. Papa kayaknya berubah pikiran deh. Mau mutasi kamu ke kota. Serius, Ma? Iya, serius. Besok Papa mau ngajak Mama ke tempat kamu praktik. Sekalian Papa ada urusan di sana. Urusan apa? Gak tahu. Udah lah, itu gak penting. Yang penting besok Mama sama Papa jemput kamu. Ya? I love you. Love you. Seharusnya tuh gue senang mau dijemput. Itu kan tujuan gue dari awal. Tapi gue kenapa malah sedih ya mau ninggalin desa ini? Andrei. Miesi. Andrei. 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 Andre! Andre! Andre, gue gak tau kenapa lo gak mau ketemu sama gue. Lo marah sama gue. Gue salah apa, Andre? Gue kesini karena gue kangen sama cilok lo. Dan gue mau bilang makasih. Berkat lo, gue jadi pengen balik kesini lagi. Sama sekalian, gue mau bilang kalo besok gue pulang dijemput sama mawa papa gue. Kalo lo emang masih gak mau nemuin gue, sorry gue harus pamit dengan cara kayak gini. Tidak mengenal indah. Tak mengenal indah. Engkau lah hidupku. Ku lemah tanpamu. Karena sesungguhnya. Aku tak berdaya. Ku menginginkanmu. Ku dekat denganku. Aku cukup istimewa. Ku dalai. Kau udah selesai. Lu enjoying berhubungan estable. Amatnya cuma mau nyampein sesuatu. Amatnya kasihan sama keluarganya Andre. Kasian kenapa? Ya walaupun ini teh sebenarnya ngomongnya bikin sakit hati bu dokter. Cuma mau gimana lagi amatnya harus ngomong. Mendingan bu dokternya gak usah deket-deket Andre lagi ya tuh. Kenapa? Soalnya kan dadang teh udah ngancemah Andre bakal diusir dari desa ini. Kalo misalkan Andre kan deket-deket kamu terus. Ya kayak gitu juga gara-gara kamu udah nolak cintanya kan dadang. Amatnya mohonnya sama kamu jauhin Ah Andre aja udah. Daripada amatnya kehilangan Ah Andre. Ya mending amatnya ngomong langsung aja sama bu dokter. Permisi ya tuh. Di dalam Ah Tuh. Di sini aja pak. Silahkan Ah Tuh. Silahkan. Terima kasih. Silahkan bu. Begini pak Surya. Saya datang ke kampung ini ingin bertemu dengan salah satu warganya pak Surya. Ada apa ya pak? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Kira-kira pak Surya bisa antar kami ke rumahnya warganya pak Surya? Ya bisa tuh pak. Wah papa mau ngapain sih? Mama tanya papa juga gak dijawab atau? Umi? Kenalin nama saya Teh Dadang. Saya siap jadi menantu Umi. Iya pak ya. Dadang dadang kamu masih dadang kapok-kapok. Kenapa? Ngalan gak usah. Ih bukan pak. Tuh. 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 Pah, kok papa kesini? Baidah, kamu diam aja. Ini urusan pantang. Pak Redra? Apa benar kamu yang bernama Andre? Benar, Pak. Saya Andre. Jangan cingat. Kamu para Andre ini dekan Andre di kampus. Saya dengar kamu murid buat prestasi di jurusan arsitektur. Tapi karena kamu kekurangan biaya, kamu tidak melanjutkan kuliah kamu lagi. Benar? Iya, Pak. Saya minta maaf. Lalu kenapa kamu tidak mengajukan beasiswa? Tapi malah kamu pergi dari kampus. Saya... Saya tak ditolak. Sangat disayangkan kalau kampus kita ini menelantarkan mahasiswa berprestasi seperti kamu. Atas nama kampus dan saya sebagai dekannya akan membiayai semua kuliah kamu sampai kamu lulus. Alhamdulillah. Tapi dengan satu syarat. Nilai kamu harus kamu pertahankan seperti sekarang atau lebih dari sekarang. Nani. Berani, Pak. Siapa? Pak Rendra terima kasih banyak. Saya janji sama Pak Rendra saya tidak akan mengecewakan kepercayaan bapak. Ya, ya, ya. Pak Rendra. Pak Rendra. Pak Rendra. Pak Rendra. Saya selama-lamanya pas Iren jadi dokter juga di desa ini aja. Iren sudah jatuh cinta sama masyarakat sini, Pak. Maksud kamu apa sih? Ya, Papa tuh kesini mau mutasi Iren ke tempat lain, kan? Gak usah, Pak. Gak apa-apa. Iren di sini aja. Kamu, Ger. Orang Papa datang kesini mau jemput Andri kok. Bukan buat kamu. Hah? Yes, 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 yes. Bu. Pa. Ma. Andri aku pengin dulu ya. He, 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 he. He, 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 he. He, he, he. Masuk Uren, Pak. Masuk sama Andri sih, Pak. Gak ada. He, kamu mau yang tawakal. Ini kegugian buat kamu. Bu. Gue gak nyangka. Ternyata lo itu murid yang berbetul. Gue lebih gak nyangka lagi kalo ternyata bokap lo tuh nyelampin kuliah gue. Makasih ya. Lo udah bikin berbetul tinggal di desa ini. He, Ren. Sebenernya gue tuh pengennya lo selamanya tinggal di sini. Iren. Gue suka sama lo. Isabelah menatapku tajam-tajam dengan hati yang... Gue suka sama lo karena lo itu dokter yang baik. Gapen-apen yang bulu. Tapi sekaligus lo juga cewek jutek yang nyebelin. Lo yakin suka sama gue? Iya lah. Gue tuh banyak keburukannya loh. Gue suka ngupil. Terus kalo tidur juga gue yang orangnya tuh kencel. Shhhhhh. Mau apapun kekurangan lo. Gue tetep suka sama lo. Gue juga nyaman lah di deket lo. Berarti artinya gue diterima dong. Yes! Taret gue janji. Pokoknya setelah gue selesai kuliah terus gue dapet kerjaan. Gue bakal langsung lantai. Eh? Iren! I love you! Wuuu! 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 Jatuh cilok kepadamu! Kok jatuh cilok? Kalo ga ada cilok kan kita apa nih? Kalo ga ada cilok? Tak mesti? Kasihlusan tempatnya kaki. Kalo ga ada cilok kaki? Dia juga lagi ada cilok. Kalo ga ada cilok kaki! Kalo ga ada cilok. Ya ada cilok. Kalo ga ada cilok kaki. Yuk. Okey. Tolong. Tolong. Apa itu? Tolong. 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 Mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari bapakku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Hahaha. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar bet. Apa? Wisku becut. Ambiar. Ambiar kuyong ini. Nih ngopo ku iti gonyek soya aku kuyong ini. Ambiar. Robi nanya teman Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yuh. Ternyata papamu. Zerhali 22soul district. Kähltar r одинauto. Tolong. Terima kasih kerana seweri. Tarih. Padamu. Van уже. Tan rin. Ras. Dan carving danayan betim Yangu.